Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Yati. Saya perwakilan dari Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah. Saya berasal dari Rumuneng, Kecamatan Mas Bagi. Perasaan saya bisa mengikuti syiar Ramadan ini adalah tentu Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena di sini saya bisa mensyarkan agama Allah mendapatkan banyak pengalaman dan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Mohon doa dan dukungannya dan jangan lupa saksikan syiar Ramadan 2022 hanya di Isra Parang TV. Syukran kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sidekid. Alhamdulillah quelle time. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن huda للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبيا بعد Alhamdulillah di hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mimbar yang kedua Semoga Allah selalu membersamai kita hingga hari puncak akhir nanti Amin Allahumma Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Paket syafaat di bulan Ramadan Hadirin wal hadirah pemirsa selaparang tipi yang dirahmati oleh Allah Tahukah antum semua paket syafaat di bulan Ramadan itu apa? Kita tahu bahawasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan pertama kali yang akan memberikan kita syafaat nanti dia umil akhir Ada juga para ulama yang memberikan kita syafaat Para syahid, para wali dan orang-orang Muslim yang soleh Tetapi ada dua amalan yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia Apa itu? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam Muslim Bismillahirrohmanirrohim Assiyamul Al-Quran Yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah Sungguhnya Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada para pelakunya Saimin, Saimat Pemirsa selaparang tipi yang dirahmati oleh Allah Nanti yang namanya puasa dan Al-Quran ini akan Allah wujudkan seperti mahluk sama kayak kita Ataupun nanti ia akan mewujudkan seperti mahluk yang indah Yang akan datang kepada kita di yaumil akhir Yang akan mendatangi kita untuk memberikan saksi kepada Allah Tentang apa dan bagaimana kita ketika kita bersama dia di dunia Taukah antum semua puasa yang bagaimana yang akan memberikan kita syafaat? Yakni puasa yang ketika Ramadan Kita tidak hanya menahan dahaga dan lapar kita Dan tetapi yang mampu menjaga lisanya Tidak membicarakan orang lain Tidak menggibah temannya Dan tidak berkata kotor kepada temannya Itulah nanti puasa yang akan datang Ketika kita ditimbang amal kita Puasa akan datang kepada Allah Dan berkata Ya Allah Tolong izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hambamu ini Karena dulu di dunia Ia menahan laparnya Menahan hausnya Dan menahan syahwatnya Di siang hari Kata puasa Dia tidak makan Dia tidak minum Dan menjauhi istrinya Dari pagi sampai malam Maka ya Allah Izinkan aku Untuk memberikan syafaat kepada hambamu ini Untuk membalas kebaikannya Masya Allah Tidakkah kita ingin Wahai saudara-saudariku Tentu kita ingin Dan Al-Quran pun nanti akan datang pada hari kiamat Yang akan memberikan kita syafaat Yakni bagi orang-orang yang selalu membacanya Selalu mentadaburinya Maka Al-Quran akan datang dengan berkata Ya Allah Izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini Karena ketika di dunia Dia selalu membacaku Menjauhi segala larangan yang ada padaku Dan menjalankan segala perintahku Hadirin walhadirat yang dirahmati oleh Allah Hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Aktapi bihadal qadar Wallahul muafiq ila akwamil tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikan tepuk tangan sekali lagi Untuk penampilan kita Penampilan peserta yang kedua Aida Yati Boleh agak kananan Aida Yati Oke Lebih kanan lagi dong Jangan takut sama saya Tidak apa-apa Oke langsung saja kita akan dengarkan komentar yang pertama Ayahanda silahkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ron Yati Bagus sekali pada Pertemuan Mohon maaf Ayahanda Aida Yati Aida Yati Oh tadi dilompat ya Karena peserta yang kedua masih Aida Yati Mohon maaf Aida Yati Oke Aida Yati Jadi judulnya juga Pertama ini cukup unik Mungkin ini bahasa remaja Paket Sapa Atin Kalau beli di Shopee ada enggak Biasanya paket itu yang Kelihatan nyata loh Dibungkus Dibuka Satu kotak Ada lagi kotak kecil lagi Ya ini Paket ini Zahir ya Kalau dikatakan paket Sapa At ini Pernah lihat enggak Sapa At ini Ya nanti di akhirat Intinya Berarti pernah di akhirat dong Nanti maksudnya kan Yang memberikan Sapa At pertolongan Nah paketnya ini masalahnya ya Tolong Bahasa paket Dalam urusan keagamaan Apalagi yang goib Ini Ya kamu Dirubah Oke paket Sapa At ini Yang kedua ayat Alhamdulillah dikuasai Apa Surah apa Ayat 185 Oke terima kasih Hadis ada Dan Alhamdulillah Tapi perlu diperbaharui Nanti akan dicat oleh Bapak Tuan Guru nantinya Hadisnya Yang selanjutnya Mutiara bahasa Ini kurang Ya Perlu dalam Da'wah itu Bahasa-bahasa Yang bermakna Filosofinya Luas Tinggi Dan mendalam Kalau dalam pelajaran Di Pondok Santren Itu Pondok Santren Apa namanya Mahfuzot Ya Gitu Manjada Nah itu Dan seterusnya Saudara-saudaranya Manjada Wajada Banyak sampai seratusan Nah ini Kurang Mutiara Bahasanya ini Ya Dan Tata bahasa Masih juga Kurang juga Ada Semudah-mudahan Allah Membersamai kita Membersamai Ya ini Membersamai Kemudian Atoyib Nah itu bahasa Bang Atoyib Ini Bang Atoyib Ini bersamping Ya Atoyib Kita berhadapan Dengan Orang Warga negara Indonesia ini Kalau Atoyib Nah ini Kamu sedang di Irak Apa di Ukraina Atau Sedang di Indonesia Ini Kebiasaan Di Di pesantren Ini Atoyib Retorika Nah perlu lebih Ditingkatkan juga Dan wawasan Kebangsaannya Ini diminta Dalam setiap ceramah Itu ada Wawasbangnya Wawasan Kebangsaannya Ada Sapaat Puasa itu Ada Apa Wawasan Kebangsaannya Adalah Kita Jiwa sosial Kita tumbuh Dengan Dengan Berpuasa Ini Ya Murni Disampaikan Tentang akhirat Akhirat Saja Demikian Mudah-mudahan Bisa Mampu Nanti Ke Jenjang Semibina Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Masukan dari Ayah Anda Kata Ayah Anda Ini ada Yang kurang Itu Mutiara Bahasanya Selanjutnya Bapak Tuhan Guru Kami persilahkan Iya Aidayati Sebenarnya Saya Berharap Semua Peserta Yang tampil Pada hari Ini Materi Yang dibawakan Itu Lebih Seru Daripada Materi-materi Yang sudah Disampaikan Sebelum-sebelumnya Di Mimbat Pertama Sebenarnya Jadi Sama Aja Saya Merasakan Aidayati Sama Bagusnya Dengan Penampilan Aidayati Sebelumnya Ya Saya berharapnya Supaya Lebih Seru Lagi Kita Mendengarnya Lebih Terhibur Dan Lebih Banyak Ilmu Yang Bermanfaat Kita Dapat Tapi Ketika Membacakan Hadis Al-Asiyam Wal-Quran Yashfa'an Itu Tadi Saya Mendengar Aidayati Menyebutkan Bahwa Hadis ini Diriwayatkan Oleh Imam At-Tabrani Dan Muslim Ya Coba Dicek Dulu Betul Imam Muslim Juga Meriwayatkan Apakah Tidak Kalau Iya Tolong Ini Aidayati Beserta 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 Yang Lainnya Kalau Misalnya Ada Riwayat Bukhari Dan Muslim Jangan Muslim Dulu Baru Bukhari Bukhari Urutan Kita Ngomong Urutan Bukhari Dulu Baru Muslim Tadi Aidayati Mengatakan At-Tabrani Dan Muslim Kalau Betul Muslim Meriwayatkan Muslim Didahulukan Karena Hadis Kitab Yang Sahih Setelah Al-Quran Imam Bukhari Baru Setelah Itu Imam Muslim Baru Yang Lain-Lain Jadi At-Tabrani Setelah Imam Muslim Seharusnya Disebut Namanya Yang Saya Tahu Hadis Ini Juga Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Kalau Saya Tidak Salah Imam Ahmad Juga Meriwayatkan Jadi Ahmad Dulu Disebut Baru At-Tabrani Kalau Betul Imam Ahmad At-Tabrani Dan Muslim Meriwayatkannya Jadi Urutannya Imam Muslim Imam Tidak Begitu Memperhatikan Tapi Ini Mudah-mudahan Apa Namanya Jadi Pengingat Untuk Aidayati Dan Peserta Peserta Lainnya Kemudian Yang Wallahul Muafiq Tadi Juga Al-Muafiq Bukan Muafiq Kalau Allahul Muafiq Berarti Allah Sependapat Sama Saya Seharusnya Saya Sependapat Sama Allah Jadi Kurang Tepat Al-Muafiq Tadi Ada Alif Setelah Wow Kedengaran Yang Benar Wallahul Muafiq Ila Aku Miktariq Jadi Seperti itu Mohon maaf Saya pakai Masker Karena Aidayati Juga pakai Cadar Terima kasih Baiklah Mungkin Sedikit Bapak Tuhan Guru Kalau Misalnya Apa yang Diatakan Bapak Tuhan Guru Tadi Supaya Lebih Seru Mungkin Salah Satu Contoh Materi Kira-kira Biar Bisa Dipersiapkan Atau Mungkin Dipikatkan Lagi Untuk Beserta Yang Berikutnya Kira-kira Apa Bapak Guru Ya Apa Aja Misalnya Masalah Apa tadi Barusan Misalnya Yang Sebelum Ini Tentang Ramadhan Iya Tentang Beserta Peserta Sebelumnya Banyak Juga Yang Berbicara Tentang Keutamaan Ramadhan Laylatul Qadar Apa Itu Kalau Bisa Yang Kalau Bisa Yang Tidak Pernah Terlintas Dalam Benak Kita Seperti Kemarin Masalah Apa Yang Menarik Dari Peserta Yang Membahas Tentang Toleransi Misalnya Itu Bagus Untuk Dibahas Misalnya Tentang Demo Misalnya Hukum Demo Realitas Sekarang Begitu Ya Seperti Itu Kita Mau Supaya Kita Ketika Menilai Itu Bisa Membandingkan Ini Bagus Seru Ini Lujudah Jangan Datar Biar Ada Surpresenya Mungkin Itu Bapak Tuan Guru Jadi Langsung Wow Gitu Jangan Yang Biasa Kita Dengar Di TV Di radio Ini Materi Yang Disampaikan Udah Tidak Asing Lagi Didengar Oleh Penonton Baik Terima kasih Bapak Tuan Guru Jadi Itu Catatan Seandainya Nanti Aida Yati Melaju Ke babak Berikutnya Supaya Lebih Tingkatkan Lagi Untuk Materinya Benar-benar Dipilih Ya Jadi Biar Nanti Memberikan Surprise Untuk Ketiga Dewan Juri Selanjutnya Yang Ketiga Silahkan Abang Lalu Nurul Yakin PhD Baik Terima kasih Semuanya Sudah Insayful Dari Kedua Dewan Juri Kita Tetapi Satu Hal Yang Penting Aida Lagi-lagi Memang Saya Coba Buka Catatan Kemarin Itu Suaramu Memang Serak-serak Berdesah Serak-serak Menyejukkan Gitu Serak-serak Berdesah Jadi Saya Kira Kamu Kemarin Minum Es Sehingga Suaramu Seperti Itu Tapi Pada Intinya Saya Memang Harus Lebih Keras Berpikir Harus Lebih Keras Menyimak Apa yang Kamu Sampaikan Sebab Mimikmu Kan Tidak Bisa Mewakili Kata-katamu Jadi Saya Hanya Bisa Melihat Eye Contact Dari Matamu Kemudian Dari Suara Mungkin Yang Bergetar Ketika Kata Itu Perlu Digetarkan Kemudian Suara Itu Harus Apa Namanya Harus Bisa Mewakili Perasaan Kamu Makanya Kamu Dan Saya Ini Harus Lebih Banyak Usaha Supaya Mampu Mentransfer Energi Itu Sebab Orang Kadang-kadang Kalau Berbicara Dia Tidak Perlu Kata-katanya Kuat Tetapi Dengan Ekspresi Dia Mampu Membuat Kata-kata Itu Kuat Tapi Memang Kami Tidak Bisa Melihat Ekspresi Itu Sehingga Saya Harus Berpikir Agak Keras Sedikit Menjiwai Apa yang Kamu Katakan Sehingga Bisa Masuk Tetapi Ketika Saya Betul-betul Menjiwai Tadi Saya Justru Merasa Seperti Mendengar SQ Sedang Ada Spiritual Question Sedang 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 Ada Training Bahwa Saya Ikut Terhanyut Dalam Kata-katamu Sehingga Saya Lupa Bahwa Saya Harus Melihat Public Speaking Dan Bagaimana Penguasaan Panggung Kamu Itu Harus Dicatat Betul Tadi Katanya Pak Tuan Guru Bahwa Besok Ada Tema-tema Khusus Seperti Bagaimana Hubungan Sain Dan Agama Lebih Menarik Jadi Sain Dan Agama Tidak Bertentangan Dan lain Sebagainya Itu Tema-tema Khod Yang Hari Ini Bisa Semuanya Peserta Bisa Mengambil Sebagai Satu Topik Untuk Berikutnya Itu Saja Mas Tereza